Ya pada debat Capres dan Cowapres yang terakhir para kandidat salah satunya ini membahas pertanyaan soal e-sport. E-sport ini asik memang untuk dibahas ya apalagi e-sport sudah resmi menjadi cabang olahraga yang akan dipertandingkan di SEA Games 2019 November hingga Desember nanti di Filipina. Seleksi atlet e-sport yang akan mewakili Indonesia juga tengah berlangsung saat ini. Nah e-sport kompetisi game profesional ini memang semakin menarik untuk dibahas. Kita ulas bersama ya dalam tren e-sports global 2019 berikut ini. Nah ini adalah yang kami sarikan dari laporan New Zoo Market and Research Data di bidang gaming dan juga e-sport. Adalah tren yang diprediksi akan terjadi di 2019 ini yaitu dari online ke offline tidak hanya e-commerce saja ini ada O2O. E-sports ini memunculkan popularitasnya memunculkan keberadaan kafe-kafe e-sport yang menjadi lokasi kompetisi e-sport lokal. Nah pertumbuhan e-sport yang masif ini salah satunya terjadi di China di mana 6 kota saat ini tengah bersaing untuk menjadi e-sports hub. Insentif pun ditawarkan bagi pebisnis e-sport untuk membuka bisnis mereka di China. Kemudian tren lain e-sports dan olahraga tradisional saling adopsi strategi dalam hal monetisasi. Nah pasar e-sport dan games jika dikombinasikan ini akan menghasilkan pendapatan 149 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Angka ini bahkan lebih besar daripada pasar olahraga konvensional saat ini yaitu 140 miliar dolar Amerika Serikat. Industri e-sport dan juga games saat ini fokus untuk menggenjot pendapatan B2B atau business to business seperti media rights atau hak penyiaran kemudian sponsorship dan juga iklan seperti layaknya skema monetisasi olahraga konvensional. Sementara olahraga konvensional ini juga berupaya meningkatkan pendapatan dari direct consumer monetization mengadopsi gaya e-sports. Dengan mengecilnya jumlah penonton televisi konvensional dunia olahraga tengah melirik model monetisasi ala e-sports. Salah satunya melalui donasi fans maksud saya untuk kreator konten juga serta layanan berlangganan konten premium. Nah ini dia ya gaya-gaya e-sport diadopsi oleh olahraga konvensional kemudian influencer menjadi broadcaster. Nah baik olahraga konvensional maupun e-sport ini semakin bergerak mendisrupsi batasan-batasan dalam praktek-praktek media rights. Dalam artian bisa lebih fleksibel siapa yang bisa menyiarkan pertandingan atau kompetisi dan juga siapa yang bisa mengomentari konten olahraga atau kompetisi olahraga termasuk e-sport ya. Oleh karena itulah influencer sah-sah saja mengomentari kompetisi atau sebuah konten untuk menarik pengikut atau fanbase mereka. Dan para fans mereka ini biasanya ini mereka karena sangat loyal ya rela saja merogoh kocek demi kepentingan demi mendapatkan konten. Dan ini adalah membuka peluang pendapatan langsung untuk pebisnis e-sports. Ajang-ajang misalnya Fortnite dan Dota 2 biasanya juga mengundang influencer sebagai komentator maupun sebagai pemain yang ikut berlaga. Nah kemudian dari kompetisi menjadi hiburan e-sports akan mengadaptasi dan juga menginovasi format televisi konvensional demi menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda. Misalnya untuk fans yang datang langsung menyaksikan e-sports ini ke venue misalnya. Ini dengan mengambungkan kecanggihan teknologi dan juga unsur-unsur entertainment. Contohnya pada League of Legends World Championship tahun 2017 yang lalu dengan teknologi augmented reality ini dihadirkan naga raksasa yang terbang di sekitar arena e-sports saat kompetisi berlangsung ya di pembukaannya. Nah kemudian ini juga pertarungan brands memperebutkan loyalitas fans. Semua brands e-sports ini bertarung memperebutkan perhatian dan juga loyalitas fans untuk memperkuat brand value mereka. Saat ini memang fans ini lebih merasa dekat ke game atau produsen game tertentu. Tetapi ini diprediksi akan berubah ya di masa datang di mana loyalitas terhadap tim atau pemain e-sports akan mengalahkan loyalitas terhadap game atau produsen games. Nah untuk pemain e-sports ini berarti mereka harus memperkuat ikatan atau bonding mereka dengan fans menunjukkan keunikan mereka atau selling point mereka untuk bisa menarik sponsor dan juga investor. Nah itu tadi 5 tren e-sports 2019 sekarang kita lihat untuk pendapatan e-sports global. Tahun 2018 pendapatan global e-sports ini tercatat 865 juta dolar Amerika Serikat. Dan pada tahun 2019 ini diproyeksi pendapatan global e-sports untuk pertama kalinya akan menembus 1 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan e-sports global diperkirakan akan tumbuh 26,7 persen year on year menjadi 1,1 ya. Tepatnya 1,096 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 ini. Amerika Serikat akan mendominasi dengan 409 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 37 persen dari pasar disusul oleh China. Raksasa ekonomi lainnya yaitu 210 juta dolar Amerika Serikat. Dan kemudian kita lihat pada 2019 diproyeksi pendapatan sejumlah 897 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 82 persen. Ini akan datang dari brand investment kemudian itu adalah media rights, iklan dan juga sponsorship. Jadi yang ini, yang ini dan yang ini ya totalnya 82 persen dari pundi-pundi atau sumber pendapatan e-sports untuk tahun 2019. Nah untuk 2019 ini diprediksi sponsorship akan angkanya mencapai 456,7 juta dolar Amerika Serikat. Atau naik dari 340 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Sumber pendapatan dengan pertumbuhan paling subur adalah media rights. Kita lihat yang ini media rights dengan CAGR pada rentang 2017 hingga 2022. Ini diprediksi akan sebanyak 39,6 persen. Nah pendapatan dari iklan ini diproyeksi akan mencapai 189,2 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2019 ini. Sedangkan pendapatan dari merchandise dan juga tiket yang ini diprediksi akan melampaui pendapatan dari game publisher atau game publisher fees pada tahun 2019 ini. Seperti ini proyeksinya ya, ini yang game publisher fee 95,2 juta sementara yang merchandise dan tiket diproyeksi untuk tahun ini akan mencapai 103,7 juta dolar Amerika Serikat. Nah kemudian dari sisi audiens ini diprediksi akan semakin banyak orang yang terekspos konten e-sport. Konten live game e-sport saat ini mencapai 12 persen dari viewership hours di Youtube maupun juga di platform Twitch dibandingkan konten non e-sport sebanyak 88 persen. Nah audiens e-sports ini akan tumbuh menjadi 454 juta orang pada tahun 2019 ini. E-sport enthusiast ini dibagi ya ada yang memang lebih hardcore gitu, ada juga yang kadang-kadang ini ya. Ini yang e-sport enthusiast ini diprediksi akan menjadi 201,2 juta orang naik 28 juta orang year on year. Sementara yang occasional viewers ini akan mencapai 252,6 juta orang pada 2019 bertambah dari angka tahun 2018 sebesar 221 juta orang. Nah kemudian kita lihat seperti apa potensi pasar e-sport atau games Indonesia. Pada 2017 ini di Yuzu melaporkan ada 43,7 juta gamers di Indonesia dengan spending diperkirakan ini hampir 880 juta dolar Amerika Serikat. Ini membuat Indonesia adalah pangsa pasar nomor 16 di dunia. Nah seperti apa karakteristiknya ini 66 persen mengkonsumsi konten video kemudian 45 persen ini adalah cross platform gamers. Jadi mereka main games tidak hanya di PC tapi juga di smartphone mereka dan juga di konsol. Kemudian 56 persen ini memiliki gaming headset ya. Kemudian memang masih untuk dunia gamers didominasi laki-laki sebesar 56 persen. Demikian yang bisa kami ulas untuk Anda.